Intro Guys, jadi hari ini saya mau ganti ukuran ban dulu nih Karena ini spek velaknya benar-benar lebar lah ya Buat ukuran di Altis gitu Yang depannya 8,5 Yang belakang 10 inch Terus bannya tuh Terutama yang belakang ya Ban yang belakang tuh terlalu narik guys Jadi kayaknya ngeri-nggeri sedap sih Terlalu narik Jadi untuk ban ini nanti saya Apa namanya, pindah Untuk yang belakang sini Saya pindah ke depan Itu kan ban depan Ukurannya lebih kecil daripada yang belakang Nah untuk yang belakang nanti kita kasih ban yang Telapaknya lebih lebar lagi guys gitu Supaya ya minimal gak terlalu narik kayak gini lah Ini kan narik banget nih Ya jadi Ya rata-rata gitu lah Dekat-dekat pokoknya Gitu guys, jadi Ini kita lagi nyari ban Copotan dulu Nyari ban copotan dulu Nanti untuk pasangnya kita pasang di HSR mungkin ya Karena disini gak ada basoka guys Karena Pasang ban lebar kayak begini Harus Apa namanya Harus pakai alat yang mumpuni lah Supaya velgnya gak luka gitu kan Kalau kita pasang di Apa namanya Di tire changer Atau mesin pengganti ban yang Speknya gak mampu Ke velg 10 inch nih Makanya kita Bawa ke HSR aja Supaya lebih jos Nah ini kan Velg bekas ya Sebenernya ini velg bekas Jadi ya dia udah punya luka kayak gini Grapes yang minimal Gak kita tambahin lukanya lah gitu Jadi makanya kita Bawa ke tempat yang lebih proper Untuk pemasangan yang Lebih Baik lah Seperti contoh Lebih oke Oke guys Ini kita udah sampai di HSR Jadi ban yang udah gitu Udah dapet nih Bannya udah dapet Nah ini Kalau dia HSR Setahu saja Alatnya lumayan proper Jadi Tuh yang di pojokan warna merah Dia punya basoka Terus tire changer ini juga Dia muat velg yang besar gitu Ring buat ring besar dan lebar gitu Jadi kemungkinan untuk Cacat velgnya tuh Sangat minim sekali guys Tapi nanti kita lihat aja proses Pemasangannya kayak gimana Nah ini guys Kita dapet Ban Coklatan yang Rupanya tebal Kondisinya juga masih Masih cakep pokoknya Jadi Walaupun kita nyari Barang bekas Ya Sebisa mungkin Cari yang terbaik Hehehe Kayak ini nih Mantap Terima kasih telah menonton Oke guys Ini sebelah udah kelar nih Nah ini sekarang udah enak bener nih Bentuknya Tuh Jadi bannya gak terlalu narik Dan juga gak terlalu rata Jadi kurang lebih Bentuk ban depan sama belakang Sekarang lebih Mirip Layak dekat gitu kan Kalau tadi kan Ban depannya Tidak terlalu narik Ban belakang Narik parah Karena sekarang udah rata semua Bentuknya Cakep Hehehe Oke guys Ini lagi Ngerjain yang sebelahnya Ini kita cek dulu kolongan Jadi ini shock breaker belakang Udah pada bocor Ini juga Ini juga pairnya Udah pair potongan Dan kemarin udah Diskusi lagi sama yang punya mobil Karanya Ini minta-minta dipendekin Lagi guys Gitu Jadi depan belakang Dibikin Satu jari Ini Depan guys Nah begitulah ya Kondisinya Jadi untuk kaki-kaki Ini pegantian partnya Belum ada instruksi Jadi untuk sementara Sampai kita ceperin aja Gitu guys Oke guys Jadi tadi abis kita pasang ban Ini langsung ke Tempat Apa namanya nih Bengkel jok Ya kan Ke bengkel jok Jadi supaya prosesnya jalan semua Kaki-kaki jalan Ntar cat jalan Jok juga jalan Jadi ntar Mempercepat waktu Jadi jok Kita kerjain sekarang guys Gitu Jadi Ini joknya lagi dibongkar dulu Tuh Lagi dicopot-copotin dulu Nih Jadi nanti untuk Apa namanya nih Untuk Kulit jok ini Yang cover Yang joknya Jadi dicopot semua Karena kondisinya udah jelek Tuh Udah kayak gitu guys Jadi nanti Ini kita Ganti semua Oke guys Ini kita udah Baik lagi ke garasi Jadi tadi Setelah kita Bongkar jok Itu saya mampir dulu Ke Bengkel Service shock Ternyata Untuk Shock Belakang Ini gak bisa Di service guys Si altis ini Semalam kan Saya diskusi Sama yang punya mobil Ini kan Shock belakangnya mati Shock depan juga Kayaknya Ya Gak jauh beda lah Kondisinya Jadi kemarin Ketika Saya diskusi Sama yang punya mobil Katanya minta Untuk di service aja Supaya lebih hemang Ya kan Saya bilang Nanti besok Nanti besok saya coba Tanyain dulu Ke Tukang service shock Ternyata setelah Ditanyain tadi Si shock belakang ini Gak bisa di service guys Jadi percuma juga Kita bawa ke Jadi percuma juga Dibongkar disana Di bengkel kaki-kaki Kalau misalnya gak bisa di service Jadi kita pendikinnya Disini aja Oke Ini lagi kita Bongkar lagi Untuk bahannya Terus Nanti Shocknya kita copot Dan kita potong Sesuai Dengan request kemarin Jadinya Depan satu jari Belakang Satu jari longgar Oke guys Ini Shock belakang Sudah kita copot Nih Jadi ini tuh Pairnya juga bekas dipotong Terus shocknya juga Udah Botor Baru parah Nih Masa bisa dibikin Gini tuh Ini udah mati nih Udah harus dibuang Hihihi Guys Ini bocor Udah parah nih Nggak udah parah lah Jadi Tadi konfirmasinya Dari owner mobil ini Minta untuk Dicarikan Part copotan aja Gitu Cuman Belum tau nih Kita belum dapet info Jadi untuk sementara Kita pasang dulu Yang ini Yang penting Udah ketauan kondisinya Oke guys Oke guys Lanjut Ini kita lagi bersihin dulu Atap nih Ini kan atap awalnya full stiker warna hitam Jadi stikernya lagi di krok guys Jadi sebelum masuk ke proses pengecatan Ini yang dibungkus-bungkus stiker kayak gini Kita bersihin dulu guys Supaya nanti di bengkelnya juga Nggak terlalu berat kerjanya Terima kasih Selamat datang selamat menikmati